Intro Sederlun Bupati Aceh Besar Mawardi Ali kami selalu berkesempatan mencoba olahraga Dirgantara Paralayang. Bersamanya juga Iku Danlanud Skandar Muda, Kolonel Hendro Arief Herianto dan sejumlah peserta lainnya. Perjalanan menuju puncak bukit di lokasi take-off Paralayang hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki dengan waktu tempuk sekitar 35 menit medan mendaki. Saat mencoba terbang tandem menggunakan Paralayang, Mawardi Ali ikut bersama instruktur ledkol TU Bukit dari ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Dirinya mengakui banyak potensi wisata alam yang dapat menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara dan berjanji untuk membangun sejumlah infrastruktur di lokasi tersebut. Segera kita benahi dengan pemerintahan provinsi dan juga pemerintahan kekuatan Aceh Besar. Kita patut berbangga selaku warga masyarakat Aceh Besar bahwa Aceh Besar dianugrahi berbagai tempat wisata yang amazing, luar biasa sekali. Di mana-mana, ada pantai kita, ada air turun, 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 sudah ada turun. Lokasi Paralayang ini sendiri nantinya juga akan menjadi salah satu venue Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut 2024 untuk cabang olahraga Paralayang dan Gantoli. Olahraga Dirgantara yang menggunakan parasut dengan memanfaatkan tenaga angin ini juga sudah dilombakan di ajang SEA Games, ASEAN Games, hingga Olimpiadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!